Jadwal sudah saya baca kan, setuju Bapak di sekalian? Setuju! Jadwal sudah saya baca kan, setuju Bapak di sekalian? Jadwal sudah saya baca kan, setuju Bapak di sekalian? Jadwal sudah saya baca kan, setuju Bapak di sekalian? Jadwal sudah saya baca kan, setuju Bapak di sekalian? Jadwal sudah saya baca kan, setuju Bapak di sekalian? Jadwal sudah saya baca kan, tahun 2024-2029. Tahun 2024-2029 untuk memilih Ketua Bapak di sekalian? Jadwal sudah saya baca kan, setuju Bapak di sekalian? Jadwal sudah saya baca kan, setuju Bapak di sekalian? Jadwal sudah saya baca kan, setuju Bapak di sekalian? utusan pengurus daerah, unsur pengurus cabang, dan unsur pengurus ranting. Musawarah cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh atau 5% dari jumlah utusan. Musawarah cabang diadakan untuk menilai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Ketua PP Polri Cabang Malang dan memilih serta menetapkan Ketua PP Cabang yang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2 per 3 dari jumlah yang hadir. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musawarah mencapai mufakat. Kecuali apabila hal tersebut tidak berhasil, maka pengambilan keputusan dapat diputuskan melalui suara terbanyak. Bapak Ibu hadirin peserta musjab PP Polri Cabang Malang yang dirahmatkan al-usmatalah, kami telah memeriksa hasil daftar hadir para peserta musjab dengan hasil sebagai berikut. Jumlah undangan 86 personil, hadir 78 personil. Karena sudah lebih dari 2 per 3 yang hadir, maka kami berkesimpulan dan menyatakan sah sesuai dengan aturan AD ART PP Polri Cabang Malang sehingga forum ini memenuhi syarat. Setuju? Setuju. Untuk sidang berjalan dengan baik dan lancar, biar tidak ada pelanggaran, maka kami bacakan jadwal daripada pelaksanaan musjab. Jadwal musjab sidang paripurna 1 yaitu pembukaan, pengesan jadwal musjab, pengesan tata ketip, pemilihan pimpinan musjab, serah terima pimpinan musjab dari pimpinan sementara kepada pimpinan musjab terpilih. Kemudian berikutnya sidang paripurna 2, kemudian berikutnya sidang paripurna 3, dan berikutnya sidang paripurna... Untuk Pak Badyo silahkan dibacakan putusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Persatuan keluarga besar PP Polri, yang disingkatkan PP Polri, Daerah Tertimun, Pemulus Kapal Malang. Keputusan Musawara Jepang 1 PP Polri, Pemulus Kapal Malang No. 01-1-90-2008. Keputusan Musawara Jepang 1 PP Polri, Pemulus Kapal Malang No. 02-2008. Ibu Bapak, menilai, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, 1. Jadwal acara Musjab 1 PP Polri, Daerah Tertimun, Pemulus Kapal Malang No. 02-2008. Sebagai mana tercantur dalam pembiraan keputusan ini. 2. Agar yang berhubungan dengan pertubahan keadaan yang menutupkan semangat pulang. Lebih lanjut, akan ditatur dalam keputusan tersegiri. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan. Ditetapkan imam pada tanggal 24 September 2024. Musawara Jepang 1 PP Polri, Pemulus Kapal Malang No. 02-2008. Pimpinan Sementara, Ketua Bapak Haji, Sertingan Sekretaris, Sungai Kiro. Demikian, Selamat Sosial Mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Kemudian, acara pelantikan. Pelantikan ketua terpilih. ini jadwal sudah saya bacakan setuju Bapak untuk menjaga sidang berjalan dengan lancar dan tidak ada pelanggaran maka kami akan bacakan aturan tata tertib peraturan tata tertib musyawarah cabang musyawarah cabang tahun 2024 pasal 1 ketentuan umum musyawarah cabang tahun 2024 selanjutnya dalam peraturan tata tertib ini disebut musyawarah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di organisasi tingkat cabang musyawarah cabang PP Polri diselenggarkan berdasarkan anggaran dasar AD ART sesuai dengan BAP 7 pasal 17 dan anggaran rumah tangga PP Polri BAP 3 pasal 12 pimpinan musyaw musyaw adalah pimpinan ketua musyaw yang ditunjuk dan dipilih oleh peserta musyaw pimpinan musyaw terdiri dari ketua wakil ketua sekretaris dan dua orang anggota pasal 2 tugas dan rewenang satu pimpinan ketua musyaw bertugas memimpin dan jalan yang musyawarah cabang dan membuat keputusan-keputusan dalam ketetapan berdasarkan kesepakatan bersama pemimpin musyaw memilih dan mengangkat ketua PP Polri cabang terpilih dengan membuat keputusan berdasarkan hasil pemilihan suara terbanyak dengan mekasih pemilihan terbuka atau tertutup pimpinan musyaw mengusulkan hasil musyaw cabang kepada PP Polri PD Jatim untuk penerbitan surat keputusan tersekep pengukuran ketua pengurus terpilih pasal 3 waktu dan tempat dan jabatan musyawarah cabang musyaw PP Polri cabang malang diselenggarakan pada hari selasa tanggal 24 September 2024 di Aula Pendopo Kabupaten Malang Jalan Panji Kepanjen Malang jabatan ke PP Polri cabang malang paling lama 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya Pasal 4 Hak dan kewajiban Setiap peserta mucap mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam mekanisme mucap Setiap peserta mucap mempunyai hak satu suara dan mempunyai hak bicara Setiap peserta mucap wajib mentaati peraturan tata tertib yang telah ditepakati dan disahkan Setiap peserta mucap wajib menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya mucap Pimpinan mucap berhak mengatur mekanisme jalannya sidang dan batas waktu peserta untuk bicara peserta mucap peserta mucap cabang PP Puri cabang malang tahun 2024 terdiri dari pembina dan penasehat di tingkat cabang utusan pengurus daerah uncur pengurus cabang uncur pengurus ranting pasal enam korung mucap dinyatakan sah apabila diadari sekurang-kurang dua per tiga jumlah undangan atau peserta apabila hal dimaksud ayat satu tidak mencapai maka sidang ditunda sampai paling banyak dua kali dengan jidat waktu 30 menit apabila setelah dua kali penundaan masih juga belum mencapai sebagaimana diatur ayat satu dan ayat dua maka sidang dianggap menukorum dan dapat diambil keputusan penetapan ketua terpilih dinyatakan sah apabila mendapat perolahan suara terbanyak pasal tujuh ketua cabang atas nama pengurus cabang periode 2019 2024 di depan sidang menyampaikan membacakan tentang laporan pertanggung jawaban dan rancangan program lima tahun depan tanggapan peserta sidang yang diwakili oleh komisi-komisi materi yang dibahas bisa menyatakan menerima atau menolak atau diperbaiki dengan mencantumkan hal perbaikannya pasal delapan tata cara pemilihan masing-masing peserta mengajukan nama bakal calon ketua cabang secara tertulis atau seperti disepakati dengan suara terbanyak terhadap masing-masing anggota yang dicalonkan dimintakan kesedihannya atau persetudianya dari pemulihan peserta tersebut disusun cara mekanisme pemulihan terbuka atau tertutup pasal 9 aturan tambahan segala yang belum diatur dan peraturan tata tertib ini akan dilakukan perbaikan dan sidang paribuna musawarah cabang musjab periode yang akan datang dikeluarkan di Malang tanggal 24 September 2024 atas nama pengurus PP Polri Cabang Malang Panitia musawarah cabang musjab PP Polri Cabang Malang Sekretaris Subagio dan Ketua Sardikan Demikian acara tata tertib yang kami bacakan bisa disetujui bisa bisa selamat di selamat di selamat selamat di selamat keputusan musyarah cabang 1 korek 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 Musawara 1 Petitwari Pembesar Pembangkau 2022 Menilah, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan 1 Peraturan Tentu Musawara 1 Petitwari Pembesar Pembangkau 2022 Seperti mana terkantung dalam lantian pembentangan ini Dua, hal-hal berhubungan dengan perkembangan keadaan Yang memutuskan, perkembangan kegiatan akan diatur dalam keputusan tersebut Tiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan di Malang pada tanggal 24 September 2022 Musawara 1 Petitwari Pembesar 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 Pembes Untuk selanjutnya, kemudian agar sidang paripurna berikutnya bisa berjalan dengan lancar Sesuai dengan AD ART PP Pori Cabang Malang Maka kami akan menunjuk saudara kita senior yaitu AKBP Pur Mahfud sebagai pemimpin sidang paripurna berikutnya Dan saudara AKB Pur M. Munir sebagai sekretaris Setuju? Setuju Bismillahirrahmanirrahim Pesatuan keluarga besar Pur M. Munir sebagai pemimpin sidang paripurna berikutnya Daerah Jawa Timur B. Munir sebagai pemimpin sidang paripurna berikutnya Keputusan Musawara Jawa 1 B. Munir sebagai pemimpin sidang paripurna berikutnya Tentang Pengangkatan pimpin sidang buskab1, PP Pori 200-3 tahun 2020 Gunuh salam 1 B. Munir sebagai pemimpin sidang paripurna berikutnya Leputusnya Musawara Jawa 1 B. Munir sebagai pemimpin sidang paripurna berikutnya sekarang tahun 2012 Bapak, sebagaimana tergantung dalam latihan kerusaha ini. 2. Bimpinan Pusat Satu, sebagaimana tersebut dalam Piktung 1 di atas, bertugas mimpi dan hanya sudah pada Pusat Satu Perikori Obrosa Bapak tahun 2012 Bapak. Sesuai dengan jadwal, lancaran dan tanda dari Pusat Satu. 3. Keputusan ini mulai berlaku setiap tanggal ditetapkan di malam pada tanggal 24 September 2004. Pusat Satu Perikori Obrosa Bapak tahun 2012 Bapak. Bimpinan Sementara Ketua Bapak Dijatikan, Sementara Esmektor. Demikian pelaksanaan sidang pada perunan pertama yang bisa kami lakukan pada siang hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Untuk berikutnya, dengan ini kami serahkan palu sidang kepada Bapak Mahmud. Terima kasih. Sampan foto, sampan foto Pak foto, nampak tolong Pak Ulangi, ulangi Tujuh? Gak cokong Oke Miring, miring Uwe, Pak Uwe, Pak Uwe, Pak Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak dan Ibu Yang saya hormati Izinkan Saya melaksanakan perintah Ini untuk memimpin Sidang Paripurna Kedua Ini saya beritahukan kepada Bapak dan Ibu Bahwa Sidang Paripurna 2 ini Akan dibacakan Pertanggungjawaban Ketua Pengurus PP Polri Cabang Malang Tahun 2019 2024 Kemudian Dilanjutkan Dengan Pembacaan Rancangan Program Kerja 5 tahun ke depan Yang nanti akan Dibacakan oleh Ketua Cabang Periode Tahun 2019 2024 Apakah Bapak dan Ibu Bisa Memahami apa yang saya sampaikan Dan bisa dibuka Sidang Paripurna Terima kasih Jadi Bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna Ketua Sanya tangan dibuka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Agenda Sidang Agenda Sidang saya ulangi lagi bahwa Agenda Sidang yang pertama Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Cabang PP Polri Ketua Ulangi Ketua Cabang PP Polri Malang Dan Pembacaan Rancangan Program 5 tahun ke depan Dimohon nanti Kepada Para peserta Untuk Mendengarkan Dengan Seksama Kepada Ketua Cabang Dibersilahkan Untuk Membacakan Untuk Membacakan Assalamualaikum 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 Pengurus Btp Polri Jangan Malang Berjudul 2019 2024 Akan Membacakan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Btp Polri Jangan Malang Berjudul 2019 2024 Bisa Banyakan Untuk Poin-poinnya Saja Yang pertama Pendahuan Dibersilahkan Injil Bersilahkan Terminan Sistematika Pelaksanaan Program A Jangan Organisasi Susunan Organisasi Susunan Personal Yang Lurus Dan Mata dan sebagainya, ini yang saya akan batakan tentunya bapak-ibu sekalian ingin mengetahui posisi dan kondisi personil dan ruangan, ini saya tekan di situ saja, bahwa untuk personil kita sesuai apa yang terasa sampai ke tadi, bahwa sampai saat ini berjumlah untuk penawaran Poli 212, istri penawaran Poli 210, penawaran Poli 2, penawaran PNS 10, warkawi 165, kemudian selama saya menjadi kedua peti Poli, tadi yang kita tinggal adalah dari 2019 sampai 2024 per 31 Agustus itu berjumlah 111 tentunya di sini pengurus abang kegiatannya adalah tajian kita tajian kadang 3 mobil, 2 mobil minimal 1 mobil baik itu ke Donoglio, ke Sumarating insya Allah kita akan datang dari pengurus abang kemudian seperti yang telah saya sampai tadi, di acara sambutan kita dari pengurus abang hanya bisa memberikan bantuan sekedarnya kemudian jadi sebesar 300.000 dulu 200.000 setelah ada kenaikan dari hikuran SKCC dari masing-masing rakyat itu kita naikkan menjadi 300.000 kemudian untuk posisi keuangan untuk saldo kebunuhan SSKCC dari pengurus abang yang disetorkan kecapuan itu satu bulannya 750 rupiah kemudian setornya kecabang setiap 3 bulan sekali sehingga jumlahnya per orang 22.500 ini sampai sekarang per 31 Agustus 2024 setelah dikularkan yang lain-lain tadi itu sisa kas 17.54.600 rupiah terus kemudian untuk pembunuhan yang dalam bantuan dari Pak Ores dari 17 Juli 31 Agustus sampai 21 Agustus 29 19 dan sampai 31 Agustus 24 ini saldo plus 795 1571 untuk kalau rekan-rekan ingin melihat pembunuhan ini jelas saya bawa terus sebagian untuk bukti bukti pengeluaran juga saya siapkan ini tergantung dari rekan-rekan nanti kalau kita ingin melihat sesuatu sesuatu bisa kita saksikan ini ini untuk laporan bertanggung jawaban kemudian untuk program program tanyaan program 5 tahun yang akan datang tentunya saya mengacu pada tahun sebelumnya dan kalau bisa kita ingatkan jadi untuk kegiatan kegiatan program kerja kita sama seperti 5 tahun yang lalu dan kita semua akan lagi ke 5 tahun yang akan datang jika nanti saya pilih kalau tidak ini sebagai panduan bagi ketua yang baru untuk minimal berpedauman kepada program yang sudah kami buah antara lain termasuk peningkatan sumbangan kepada hari waris atau biar yang tinggal dengan polisi yang akan dikatakan lagi sebesar berapa 400 atau 500 ini yang akan kita memuliskan kemudian kebanyakan lain tetap seperti yang dulu yaitu taksia dan juga akhirnya kepada teman-teman yang mengalami pusibat ini program yang kami buat dan nanti teman-teman bisa meng-copy untuk laporan penjawapan untuk rancang program kami hanya menyiapkan kemarin itu 7 tapi di depan itu tinggal 3-3 masing-masing tiga masalah pertin termasuk jadwal kegiatan rancang program dan sebagainya kami mencetakkan batas ini yang dapat saya sampaikan mereka semua silakan apabila ada yang ingin menanggapi tentunya menanggapi ini tidak memberikan solusi untuk jalan luar terima kasih sementara sekian kita akan sampaikan kembali kepada pimpinan Indonesia terima kasih terima kasih tadi telah dibacakan pertanggungan jalan maupun rancangan program kerja apakah para peserta ada tanggapan atau setuju dengan pembacaan tadi sekali lagi saya ulangi telah dibacakan oleh ketua pengurus PP Polri Jabang Malang yaitu laporan pertanggung jawaban dan rancangan program kerja lima tahun ke depan kita dengarkan bersama-sama apakah disetujui atau ada tanggapan terima kasih setuju terima kasih terima kasih baca kalau tanda tangan saya Pak tanda tangan saya lebih pulbanku terima kasih tanda tangan tanda tangan tanda tangan tanda tangan Terima kasih telah menonton 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 Hasil registrasi Sesuai menonton Dan Terima kasih telah menonton Tuliskan huruf Terima kasih telah menonton 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 Yang kedua, Kompol Purnawirawan Haji Kamsidi, Sarjana Hukum. Mohon ingin menjelaskan. Kepada petugas, agar menyiapkan untuk alat undiannya. Dipersilahkan yang pertama adalah untuk mengambil nomor urut dulu. Nomor urut dulu. Dipersilahkan. Ini baru nomor urut, bukan nomor pilihan. Silahkan dibuka. Pak Supari mendapat nomor urut satu, Pak Kamsidi mendapat nomor urut dua. Jadi yang mengambil abjad terlebih dulu adalah Pak Supari. Silahkan diperhatikan, Bapak-Bapak, Pak Supari ini akan mendapat urut apa. Jadi, guyon ya, guyon, tapi ya. Satu, dua, tiga. Lima lagi, Pak Supari mendapatkan huruf A. Pak Kamsidi mendapatkan huruf B. Silahkan Pak Subagio membantu ditulis. Pak Munir, dia dengan mungkin ngedum, ngewangi ngedum kartu kuningnya Pak Bagio. Kartu kuningnya mungkin di-stimbeli sisi-sisi. Setapa, 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 setapa. Setapa, setapa, pak, pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung yang hadir dua, jangan tolah-toleh lagi. Jangan tolah-toleh lagi. Kalau yang hadir lengkap berarti ketua ranting dengan Dian Kemala. Kalau yang hadir tidak lengkap, yang mewakili. Jelas? Saya mulai. Saya mulai. Kalau Pak Kam Sidi huruf B. Supari. Supari. Bisa dimulai? Dari ranting bulu lawan. Bulu lawan. Kok hanya satu? Kok hanya satu? Oh, cuma satu bulu lawan yang hadir. Langsung dibawa ke bilik suara. Tanah. Kasi sepidu alba. Terima kasih.